. Calon Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menghadiri perayaan HUT ke-37 masuknya Gereja Injili di Indonesia di Lembah Balim. Minggu 24 November tahun 2024. Ibadah yang dipusatkan di halaman Gereja Gidi wilayah Bogo klasis Lembah Balim, Jemaat Solafide, Gumi Makurulo berlangsung penuh hikmat. HUT ke-37 masuknya Gidi di Lembah Balim ini menjadi semangat akan pekabaran Injili di Tanah Papua dengan dasar keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Keduanya diserahkan ke dalam pembinaan, diserahkan ke dalam pembinaan dalam klasis Lembah Balim Wamena. Selaku kader Gidi terbaik, John Tabo berpesan untuk seluruh generasi emas Gidi di seluruh penjuru agar tidak melupakan sejarah masuknya Gidi di Tanah Papua. Dan kami generasi akan di menunggu akan untuk generasi dan tolong jaga generasi juga. Itu saja waktu saya kemarin. Kita hitung dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. 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 Dalam suasana yang berbahagia itu John Tabo juga menyuarakan pilkada damai, ia berpesan agar seluruh generasi gidi dan denominasi gereja agar menjaga keamanan dan memberikan rasa damai di pilkada tahun 2020. Tahun 54 ke atas ya, yang ada yang sudah pergi semua, yang lain masih ada, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mewakili kader gereja gidi yang ada di bagian jurusan politik dan pemerintahan, yang kita ada di belakang orang tua, bamba-bamba Tuhan untuk Tuhan berkati kita, kita selalu sokong dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Agar supaya gereja gidi ini terus berkembang. Terima kasih, saya mewakili seluruh generasi kader-kader senior gidi dan adik-adik generasi penerus gidi agar supaya pesan orang tua tadi waktu menyerahkan kue itu pegang baik-baik. Dia mau serahkan tongkatan sapit itu, karena beliau sedikit lagi sudah tidak bersama-sama dengan kita. Kita selalu dengar nasihat orang tua, pegang nasihat itu yang baik, karena itu minta maaf saya juga salah satu kader gidi yang menyatakan diri untuk maju dalam pertandingan Lekada ini, pun juga mengajak supaya kita semua warga gidi menjaga kedamaian, kerukunan, dan seluruh denominasi gereja yang hadir. Saya menyampaikan terima kasih semua hadir di sini, karena itu situasi kita sama-sama saling menjaga di Kabupaten Jawa Widjaya dan seluruh delapan kabupaten yang ada. Karena itu mewakili generasi gidi, kami menyampaikan selamat harulan tahun yang ke-37. Jadi tadi Pak Bimga sampaikan, dulu ibadah di Sedeh Kurulu, di rumahnya, pertama di rumahnya Bapak Bawas Bawak, itu sekitar kurang lebih tahun 81-82, sedangkan 87 itu peletakan batu pertama gereja mula-mula di Kalvari di Karujaya. Jadi ada sejarah situ nanti kita sama-sama kolaborasi yang saya masih ingat, masih sekolah dan saya masih ingat. Karena pondasi itu kami anak sekolah semua ya, yang sama, pergi mandi, kali uwe, baru pikul batu satu-satu, datang taruh, nah itu yang mulai ada Bapak Rony Bawak, ya semua ada di situ. Dan itu sedikit sekilas, sama pula dengan penginjilan di Sentani. Itu kami anak sekolah semua yang membangun gereja Injili, Immanuel di Jalan Pos 7 itu. Jadi anak-anak pelajar ini gidi, anak-anak pelajar yang jadi penginjil. Zaman itu, ya sekarang anak-anak pelajar yang sudah jadi pemimpin, ingat jasa orang tua yang tadi Bapak Bapak disampaikan itu. Jangan lupa budaya itu, karena itu di dalam program kalau Tuhan kehendaki saya jadi gubernur, itu hanya diketunggu adat, agama, dan pemerintah. Supaya kita akan kolaborasi untuk membangun iman kita. Karena itu terima kasih banyak, selama tulang tahun. Buat generasi muda gini yang akan teruskan tongkas tapet yang tadi orang tua sudah menyampaikan itu. Tuhan Yesus berkati, kinauna. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah.